Intro Hai saya Danim The Politician lagi ada di Kota Medan Dan sembari lagi nyari-nyari nih kira-kira hal apa saja yang bisa kita lakukan di Kota Medan Saya nemu berita-berita seperti ini Ini dan juga ini Nah ini bikin saya penasaran pengen berbincang langsung dengan wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Kita deng Instagramnya yuk Langsung dibaca langsung dibalas ya Oke kita ada janjian ketemuan di salah satu agenda pertama tempat Bobi Afif Nasution akan datang Kita langsung menuju ke sana yuk Intro Ini ajak aku keliling jadi tour guide aku di post blog boleh ya bang ya? Boleh ayo kita keliling-keliling Oke let's go yuk kita kemana dulu bang? ke sini dulu bang? Kemana? Kita masuk sini dulu Jadi ini kita kemana nih bang? Ini pintu masuk pertama Pintu masuk pertamanya Sebenarnya bisa lah itu tapi ini wajib direwatin Apa ini bang? museumnya atau gimana ini bang? Nah ini museum Oke Museum post blog Post blog ya PT post sorry Ini post blog ini kan gedungnya milik PT post PT post Indonesia dan dulu masih di fungsikan Sekarang masih di fungsikan Bisa-bisa di touch Mau hunting-hunting kayak gitu sih Pakai hunting buat pake foto Instagram? Iya bener Instagram Oke Soalnya biasanya jarang ada tempat begini juga kan Untuk salurkan kreativitas mereka juga Untuk lihat-lihat yang gini Sebenarnya post blog ini potensinya bagus banget ya Salah ini memang karena satu-satunya tempat yang difasilitasi oleh pemerintah nih Buat anak-anak ngumpul Tapi balik lagi Disini kebudayanya itu diangkat tuh Tempat post blog sendiri kan seperti yang kita tahu Dia punya nilai sejarah nih gitu kan Jadi daripada anak-anak medan yang suka nongkron Daripada nongkron jadi pinggir jalan Ini post blog tempat yang oke sih buat ngumpul disini Yang paling bersejarah Oh oke Agak narsis ya bapak satu ini ya Yang sendirinya loh Ini bentuk-bentuknya dulu Oh oke Karena ini tempat kuliner Kayaknya aku mau menantang Bawa makanannya udah Iya makanya nih bawa-bawa gorengannya Ini mau menantang sepertinya ya Bang Bobi untuk belanja disini Seratus ribu kita dapat apa aja Seratus ribu dapat apa aja Sudah menyiapkan uangnya Seratus ribu Nih gak laku uangnya disini mbak Serius tapi ini bukan uang lainan loh Bukan uang barbion Di sini kebanyakan kita minta pakai uang digital elektronik Jadi bisa bayar pakai tab Bisa-bisa bayar pakai kris Oh cashless semuanya ya Oke berarti ini tidak butuh dibuang saja Jangan dibuang Jangan dibuang uang saya loh Dimasukin ke ini Oke tapi seratus ribu Permisi permisi Oke Ini kita beli apa nih bang Es coklat plus roti sobek Oke Harganya 22 ribu 22 ribu Oke boleh satu Kita coba Kameranya burem Kameranya burem Ganti apa ya pak Ini pesanannya ya pak Oke Terima kasih ya pak Padahal pakai duit uang buah Bisa pun yang berusaha Boleh ayo Ada yang minta foto Ini boleh 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 Satu dua Lagi Satu dua Cantik Dari 100 ribu Kepakai 24 ribu 200 24 ribu 200 Jadi kurang lebih 75 ribuan lagi nih Masih ada Bang tapi pada saat awal itu Meresmikan ini Tujuannya itu lah menjadi Ruang nongkrong ya Utamanya gitu ya Memang iya Untuk kegiatan ekonomi Tapi dulu beda kekurangan tempat nongkrong bang Kan enggak juga gak sih Kurang banget saya rasa ya Oh iya Bahasanya kurang kali Kurang kali Ya iya iya Oke Nah ini kita beli apa lagi nih bang Central pie Central pie Oke siap Halo Ini gak cuman di Bali ya Kayak gini Oke kita ambil Tiga ini kak ya Boleh Satu 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 Boleh siap Makasih ibu ya Makasih Ini donat Ini donat Boleh deh mbak Yang dua piece Yang donat pahanya Iya donat pahanya Donat pahayamnya Saya ambil Bapak yang bayar Oke Fotonya sama Pak Walinya loh Fotonya HPnya Oke Makasih Makasih Oke siap Abang tapi makanan favorit Kalau ini Apa tuh Makanan favoritnya Makanan favorit abang Ini salah satunya Ini lontong Lontong Kita beli lontong Oke Halo ibu Ini apa bang lontong sayur Apa bu yang paling ini Yang paling Gari kompori Iya Tapi abang tuh Tunggu sebenarnya di medan Atau di luar medan bang Karena ayah kan PTPN ya Bisa pindah-pindah tuh Iya Saya SD lulus di Pontianak Pontianak SMP sama SMA lulusnya di Lampung Kuliah S1 S2 di Bogor Oh di Bogor Oh di Bogor Itulah tempat bertemu Oleh sama istri tercinta ya Oke oke Tapi sejauh ini Selama pindah-pindah kota Makanan kota apa bang Yang paling cocok bang Ya karena walaupun pindah-pindah Tapi kan namanya Dulu di kebun ya Pasti gak ada tempat Gajanan juga Jadi makan di rumah Ya makan di rumah Karena Mama memang Besar Eh kecil dan besar di medan Di dulu Jadi masakannya Masakan medan yang tetap Jadi di rumah tetap tetap Masakan medan Berarti banyak 100 ribu bisa dapat Boleh ibu berapa? Pake ini ya Saya bayar pake Chris Kayak paleo paleo Pak Moby Jelah Oke Aduh paleo paleo Pak Moby ya Oke Oke Makasih Sukses ibu ya Makasih Sukses ya Hitungan dulu Karena tadi kan 100 ribu challenge nya Apakah Mampu 100 ribu kita beli Kudapan kenyang Di post blog Udah gaul Exis Punya foto bagus Kenyang atau enggak nih ya 27 27 tambah 16 Tambah 16 Susadi Paisusu 18 Tambah 24 ribu 200 Loh loh Oke Nah Jadi totalnya 85 ribu Udah dapet 2 kudapan Satu makanan berat Sama Ada satu Minuman Ya Satu es coklat gitu ya Jadi challenge nya 100 ribu masih ada kembali Ternyata di post blog ya Oke Banyak yang milih Pak Jokowi Oh Oke Kakeknya Kakeknya Yang kalo untuk yang Anak pertama sedah Saya cuma nambahin Nasution nya aja Hahaha Hahaha Jadi nanti Bang Bubi aku tanya Bang Bubi jawab gitu ya Oke siap Ini yang pertama Bang Gimana kabar Al Nahyan dan sedah merah Gemes banget Caranya Baik-baik aja Baik-baik aja Sehat masih Sekarang lagi sekolah Ehm Masih Ya kayak gitu Gimana ya Masih jijimritan ya Bang ya Masih Masih Perhatian Gitu Ya Pertama kan namanya Ya kan itu Naturalnya anak-anak ya Betul Pertama naturalnya anak-anak Memang Ya kita Itu acara resmi Sebenarnya Acara yang harus Pake baju adat Karena memang Ya gerah ya Ada aktivitas yang di luar Ruangan Ada yang di dalam ruangan Cuman di dalam ruangan pun Karena memang rame Gerah Nah Jadi Daripada gak ikut rangkaian Prosesi Ya udahlah Dia mau pake Ehm Singlet Dikasih Kami kasih Saya dan istri ngasih Gak tau juga bakal Viral Kayak gitu ya Bang ya Salah fokus lah Salah fokusnya malah kesinanya Tapi ya sekarang Ehm Kita ngasih tau Ehm Cuman Apa yang namanya ya Kita bilang Ya kalo ada orang yang nyapa Harus dibalas Oke Kalo ada orang yang misalnya Beberapa kegiatan Saya ajak Kalo ada yang nyapa Ada yang manggil Ya balas Dada-dada Segala macem minimal Ehm Dia bisa berinteraksi Jadi dia sudah mulai Bisa berinteraksi Sudah Orang yang kenal dia Dia juga menghargai Jangan Ehm Diem-diem aja Cuek Apa segala macem Yang minimal Ada orang yang Ehm Memperhatikan dia Dia membeli respon Yang minimal Ehm Dia menghargai itu Bukan gitu Oke Itu yang kita Yang kita ajarkan lah Oke Pelan-pelan ya bang ya Iya Dan tujuan memang supaya untuk Ramah lah ya bang ya Iya Tapi ya Namanya anak-anak ya Nanti kondisi misalnya Lagi ngantuk Lagi gak emut Iya betul ya Nah Ada rewelnya ya bang ya Ada rewelnya juga Siap Siap Nah ini pertanyaan kedua nih bang Nama anaknya unik-unik Boleh gak share referensi cari nama anak Hahaha Itu waktu pada saat menamakan anak pertama Anak kedua Itu seperti apa bang prosesnya Dari istri atau bang Gobi tinggal terima Oh yaudah yaudah terserah kamu Atau seperti apa bang Nah ini rahasia tuh bukan ya Rahasi ya bukannya ini ya Hahaha Banyak yang milih Pak Jokowi Oh oke Kakeknya Kakeknya Oke Yang kalau untuk yang anak pertama sedah Saya cuma nambahin Nasutionnya aja Hahaha Nyumbang Nasutionnya aja ya bang ya Karena Itu kan nama putri Jawa ya Putri Solo Sedamirah itu Saya nambahinnya Support namanya cuma Nasution Oke 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 Jadi banyak memang pilihannya dari Pak Jokowi ya Ya Kalau Nahyan Sama Saud Itu gabungan Kita pengen ngasih nama Dari Raja-Raja ya Raja-Raja yang tapi Bukan yang di Di Indonesia Tapi itu ada Al Nahyan kita tahu Nama Raja di Wana Sama Al Saud Itu nama Raja dari Harap Saudi juga Nah Cuman panembahannya itu memang Kental dengan etnis Jawa ya Tentunya panembahan Jadi Sudah tahu lah dari mana asal usul Iya Oke oke Luas sekali referensinya Itu ya netizen Jadi ya Banyak referensinya Nah Yang ketiga nih Lebih dekat sama Gibran atau Kaesang Atau gak dekat sama dua-duanya Males dekat sih Males ya Kaya aduh Mata isi dekat dekat gitu ya bang ya Ya Tapi kayaknya Kocak-kocakan ya Suka kayak Kata-kataan gitu Kayak waktu kopernya kayak Sang Nyangkut ke Medan Terus kayak suruh ambilnya sendiri gitu Kayaknya emang Kuris nih bertiga nih Gak usah serius-serius lah yang dibahas Kalau udah ketemu musuhnya ya Ya kalau serius ya bahas-bahas yang Penting-penting aja ya Kalau yang Kalau ketemu-ketemu biasa Ya Gak ada bahasa Selayangnya keluar gak pada umumnya ya Nah ini selanjutnya Bang Bobi Takut gak sih Lawan preman-preman Atau oknum-oknum di Medan Kan galak-galak tuh Takut gak bang awal-awal-awal Kalau sendiri ya takut Sendiri takut Tapi bang Bobi merasa bahwa Ini pemerintah kotanya kompak begitu Makanya tidak tahu atau seperti apa Pertama gini Yang dilawan ini kan bukan Bobi Nasution Saya rasa ya Yang dilawan juga Bukan pribadinya saya Dan yang saya buat aturan itu bukan Aturan Bobi Nasution Kalau aturan Bobi Nasution itu gak ada ya Yang bisa ngikutin ya keluarga saya saja Gak tahu Tapi ini peraturan adalah peraturan mali kota Peraturan pemerintah daerah Atas nama pemerintah kita buat aturan itu Bukan semena-mena saya pribadi Tapi semua juga terlibat Korpimda Seluruh jajaran Di pemerintahan Seluruh stakeholder Bahkan beberapa Apa namanya penggiat itu sendiri Misalnya organisasi itu sendiri Kita sudah sampaikan Pemerintah kota hari ini Aranya seperti ini Kalau mau ikut ayo Kalau tidak mau ikut berarti Jangan halangi Kalau tidak menghalangi berarti Menentang Kebijakan pemerintah Jadi yang dilawan sebenarnya bukan Bukan saya pribadi Tapi yang dilawan adalah pemerintah Ya kita harus membela Keputusan pemerintah Dan kalau mereka Seolah-olah Tidak terima Yang mereka tidak terima Bukan kesayanya Tapi keputusan pemerintah Dan itu wajib Saya rasa wajib Dan tidak boleh takut Maksudnya pemerintah takut Sama organisasi tertentu Oke Itu komitmennya ya Bang Iya Yang ditegalkan bukan soal pribadi Tapi ya Tapi pemerintah Oke Nah Bang Selanjutnya ini adalah Siapa yang paling Mempengaruhi Bang Gobi Dalam karir politik? Yang mempengaruhi Yang mempengaruhi Yang mempengaruhi Setiap orang karir politik Dipengaruhi oleh masyarakatnya Aduh Jawaban politikus banget Denny Udah cocok ya Ini cocok nih Makin menjiwanya Kayak Bang Gobi ini ya Kalau misalnya nanti Anak masuk politik Waduh jauh banget nih kayaknya ya Boleh gak tuh Bang? Masih Lama nih Masih kayak berpuluh-puluh tahun lagi Tapi kira-kira boleh gak Bang? Terserah sih Terserah Saya Orang tua saya Marumaya Kami anak-anaknya dibebaskan Mertua juga membebaskan Ya tentunya kita Biasanya ngajarin anak kita Kita niru cara Orang tua ngajarin kita Biasanya seperti itu ya Saya rasa Ya saya akan terapkan Terserah Terserah pilihan anak-anak Yang penting dia bisa tanggung jawab Sama pilihannya Ketika dia sudah milih A Ya tanggung jawab Gak usah Apa maksudnya Ya kalau dia pengen disitu Ya seriusin Kalau memang dia masuk politik Tujuan politik itu Harus dia ketahui dulu Bukan untuk Cari uang Bukan untuk Kesejahteraan dia Tapi yang paling utama Kesejahteraan masyarakat Kepentingannya Banyak kepentingan pribadi Yang harus ditinggalkan Bukan kepentingan yang lebih luas Kan ini Kalau dia masuk politik Misalnya seperti itu Dan Bang Ubi sudah merasakan hal itu ya Harus meninggalkan kepentingan sendiri Sudah Untuk masyarakat Harus Terakhir nih Bang Satu pengalaman terbaik selama menjabat Dua atau tiga tahun Menciti wali Kota Medan Ada gak satu yang paling diingat gitu Momennya? Apa ya? Ya kalau Momen yang paling diingat Pastinya biasanya Awal-awal pertama ya Awal pertama Dan kalau Yang paling diingat lagi Rasanya momen Tadi ya Saya belum pernah Masuk politik Baru kali ini Baru kali ini Kerja di birokrasi Baru kali ini Rasanya Kehadiran kita itu Ditunggu-tunggu Apakah Masyarakat Ataupun apa Itu rasanya Beda saja Ketika Masyarakat Itu Dengan kehadiran kita Dia itu Dengan penuh harapan Dan Gebu-gebu Apakah itu menyampaikan keluhan Apakah itu Misalnya Menyampaikan apresiasi Menyampaikan terima kasih Momen-momen kayak gitu sih Yang selama ini Belum pernah didapet Pas angkot itu Nabrak Nabrak sepeda motor Kita ngeliat Jadi ya spontan Kita sekali nolongin Sekali kasih teguran lah Sama angkot ini Gini ya bangnya Tiap ketemu Kemudian Ada masyarakat Ada masyarakat yang nyapa Tadi nanya keluhannya Seperti apa Memang selalu seperti itu Gayanya ya bang ya Ya pasti namanya Masyarakat ketemu Pemimpin di daerah Ada gak ada keluhan pasti pengen ngeluh Itu aja Ada gak ada keluhan pasti pengen ngeluh Yang ngeliat muka bang Bobi Gue dari ngeluh Memang yang urusan pemerintahan Misalnya urusan pelayanan Kadang-kadang urusan pribadi Banyak juga yang ngeluh kan Ada yang curhat bang Ada yang curhat ya Ada yang curhat ya Nah bang ini kan Dantang kasih ini Sebenernya pengen nanya nih Soalnya viral-viral nih Kemarin nih Soal Waktu tuh sempet bang Bobi Memberhentiin angkot Kayak Tokyo Drift nih Kayak fast furious ini Ini mulai cerita ini Bang Bobi katanya Nyetir sendiri Iya nyetir sendiri Kemarin ya Spontan ya Spontan karena ngeliat Masyarakat kita Yang lagi Naik motor Itu kemarin masalah Driver online Itu posisinya Kami satu-satu Satu jalur ya Sama-sama lampu hijau Ya kami jalan normal Beliau belok kanan Kami saya belok kiri sebenarnya waktu itu Karena ada angkot dari arah yang berbeda Mereka posisinya pasti lampu merah dong Kami lampu hijau Ini nerobos Langsung nabrak Oke Berarti bang Bobi ngeliat sendiri pas itu Ngeliat kita pas Pas angkot itu Nabrak sepeda motor Kita ngeliat Jadi ya spontan kita sekali nolongin Sekali kasih teguran lah Sama angkot ini Oke Ya disitu Memang Persimpangan yang padat Salah satu pintu masuk kota Medan juga Dari sana Itu memang Aktifitasnya trafiknya agak sedikit padat Mungkin ya karena Kurang sabar Bagi Angkotan umum kita Seperti angkotan umum kita ini Jadi pengennya ya Selip-selip Kanan-kiri Kanan-kanan-kiri Sampai ngelawan arah Terus Saya posisi hijau lagi Kemarin itu Jalan Ditabrak Makanya saya lagi gak pakai mobil dinas Oke Nah ini Terus gimana bangnya yang nabrak Pas keluar Terus tiba-tiba balik kotanya Itu abang juga keluar Atau Ngebiarin aja gitu Ya karena itu posisi agak Lagi rame ya Lalu itu lagi rame Daripada kita buat macet Tujuan kita kan mau menertipkan Biar tidak terjadi macet Jadi yaudahlah daripada kita buat macet Ya kita Minta Ditindak dari Hukumnya saja Nah ini Sebenarnya sudah sejalan kemarin Beberapa Minggu yang lalu Seminggu yang lalu Masalah Sudah nyerahkan ke Pihak Polda Itu ada Kamera CCTV Standarnya 8-lay Oke Nah ini sesuai dengan program Pak Kapolri Kami support program Pak Kapolri untuk Tilang elektronik Nah ini Kami sudah menyerahkan Yang kami bangun Yang kami gunakan APBD Kami Kota Medan bangun Kami serahkan ada 9 Kamera Yang standarnya 8-lay Di Kota Medan Kami serahkan ke Polda Sumut Kemarin tuh ngalangin angkotnya itu Kenapa bang? Maksudnya apa yang mendorong Apa nggak takut ketabrak Itu angkot kan Terkenal biasanya lebih ugal gitu ya 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 itu tadi ya Dia sudah ngelanggar lalu lintas Itu sebenarnya ada 2 angkot di situ Yang ngelanggar lalu lintas Ada 2 angkot yang ngelanggar lalu lintas Malah mau kabur kan gitu Malah mau kabur ya Minimal Yang satu yang nabrak itu Itu pun nggak turun Cuma ngeliatinnya Yang ada di dalam mobil gitu Minimal Bapak itu udah Udah tersungkur Ya dibantuin lah Kita sesama Pengguna jalan Kalau memang Nggak ada yang pengen tabrakan Nggak ada yang pengen senggolan Ya minimal Kalau memang kejadian Tolong dulu lah Bang Gubi Ini kan nggak cuma soal viral yang angkot kemarin Tapi juga beberapa waktu lalu Itu sempat viral juga soal Menegur tukang parkir liar Nah katanya infonya ini sudah dibina Nah itu dibinanya dalam hal apa nih Bang? Terus strategi jangka panjangnya untuk Parkir liar di Medan ini seperti apa? Parkir liar Sebenernya kalau jangka panjang Saya rasa hampir semua sama ya di daerah Khususnya perkotaan Hari ini kami juga mengarah parkir gitu ke off street Jadi tidak ada lagi parkir di Pinggir jalan Termasuk di pinggir jalan itu tidak ada lagi Sekarang kita lagi mengarah ke off street Namun perkembangan itu Nah ini nanti connect sama beberapa pembangunan kita Sebelum itu bisa kita realisasikan Tetap harus kita kelola yang ada di on street Yang ada di badan jalan Nah ini pengelolaannya biar rapih Biar nggak seolah-olah Tukang parkir ini hampir sama kayak preman Dikasih tarif parkirnya misalnya 3 ribu Dikasih 5 ribu wadah kembalian Iya Sering gitu Sering gitu ya Sering gitu ya Nah jadi kita tertipkan cara pembayarannya Itu saja pertama Kita tertipkan cara pembayarannya Biar lebih efektif Masyarakat nggak merasa dirugikan Secara PAD Kami juga nggak merasa ketakutan Kalau ini misalnya ya Orang bayar 3 ribu Atau 3 ribu lebih tadi 3 ribu lagi tadi 3 ribu untuk tarif parkir 2 ribu untuk tarif parkir Kita susah kontrolnya Nanti dia bilang Sebulan yang parkir itu cuma 100 mobil Taunya Lebih misalnya Ribuan misalnya Kan ini loss Kehilangan kami dari sisi pendapatan asli daerah Nah ini untuk 2 fungsi Untuk memudahkan masyarakat Dan membuat nyaman masyarakat Bersama untuk PAD Kota Medan Itu saja fungsi Uduanya Penertipannya Melalui elektronik Kita penerapan cara pembayaran E-parking Yang mudah-mudahan Sebelum off-street kita berlakukan Di Kota Medan Di beberapa titik Nanti penggunaan on-street di E-parking ini kita perbanyak lagi Susah gak sih bang Karena misalnya kalau parkir itu Dintik dengan reman Mafianya banyak Gitu Udah ada yang punya lahan-lahannya Gitu Susah Apalagi Medan ya Ini ya Kaku loh Kaku loh Medan ya Makanya kita Saya kira kita Kolaborasi sama-sama Hari ini kita pemerintah mengajak Mengajak masyarakat Mengajak semua kelompok Untuk sama-sama kita Katanya capek Kan gitu Ini Pada saat dulu ya Pada saat dulu kita Sosialisasi Sebelum jadi Pada saat kita Kampanye dululah Banyak yang bilang nih Kami banyak kelompok Banyak Organisasi Komunitas Kami capek pak gini Kami capek Kami capek kan gitu ya Berarti kalau capek ya berubah Nah ini kita ajak berubah Kalau masih gak mau Kelompok-kelompok tertentu Yang masih gak mau ikut berubah Ke arah yang benar Kesepakatan kita sudah kita sampaikan sama-sama Kalau gak mau berubah ya Jangan Karena mereka gak mau berubah Program ini gak jalan Jadi kita harus tegas Saya rasa itu Ini tapi Sembara kita udah tadi ngobrol Ini kayaknya Ada ibu-ibu dari tadi ngeliatin Ini ibu-ibu Sini 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 Oke ya Satu Dua Tiga Kayaknya lebih happy loh Mengenai kotanya loh Gimana gini bu Biasanya ibu kayak gini Hati kecil Oke Satu Dua Tiga Tiga Iya Oke Tapi bu sabar dulu Jangan Mereka mau nanya dulu Ini kan ibaratnya rekan kerjanya Ini dari ini Dinas Koperasi Dinas Koperasi Bang Bobi orangnya seperti apa sih Ini pernah ketemu gak? Jujur aja bu Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab Ini ibu Secara ininya Dari Millenial Millenial Nya Saya suka dengan inovasi Inovasi yang ada Apa tuh inovasinya tuh Ngumbang aja nanti ibu nih Ngumbang tau gak gak? Ngumbang ya Ditinggikan Untuk UFKE Kan dia digalakkan Sehingga adanya Ibu export Iya Oh Oke Senang ngikutin kontennya bang Gobi gak? Di Instagram Pada follow gak nih? Follow gak? Follow gak? Follow ya Oke Ini ngapainnya sama bapaknya Atau sama anaknya? Menahian Oke Baik Tapi galak gak sih? Pernah gak sih? Ada Dengar-dengar Gak galak ya Gak galak ya Gak galak ya Atau ini kayak Enggak ya Enggak ya Tapi kayak di plot cutting Yang sama kopi ya Oke Siap Ini selamat beraktivitas lagi Ini saya lanjut lagi Semangat ibu ya Ini HPnya boleh saya dola Jangan dong Ya ini silahkan Bang Nah ini sama agendanya Ini kan tadi ngomongin soal UMKM juga Ini lagi ngapain ini? Katanya ada UMKM yang mau di ekspor ya bang Ya Ini pengiriman Di tahun ini Pengiriman ekspor Karena memang tahun ini kita Kemarin kan Dua tahun Kita sudah bicara tentang Pembinaan UMKM UMKM naik kelas Literasi dan segala macem Goalnya apa? Kami pengen dua tahun Ya kalau katanya Nanti kan 2024 kan Sudah selesai ya Masa kami dan Pak Wakil Kami pengen di dua tahun Sisa kami Di 2023-2024 ini Hasilnya harus sudah ada Mana yang sudah diliterasi Mana yang sudah dibina Ujung-ujungnya adalah Mereka harus dapat market Baik itu lokal Nasional Ataupun global Nah ini Ngomong langsung Ngobrol langsung sama ininya Biar Ada sambal Biar diceritain Oh ini kelor Tepung kelor Oke Ini kirim ke Australia Untuk apa biasanya itu Bu Sekalian promosi Bu Ini masuk TV CNN Iya Bu Boleh Bu Lumayan Anders gratis Kelo kita itu di Australia Jadikan bahan untuk superfood Juga di sana untuk diisikan ke dalam kapsul Kurang-kurangnya masih di sisi mana Bu Pasti ada kurang yang gak bikin bagus semua Benar-benar Kurangnya di sisi mana Dari pembinaan Pemko Selengkapan apa Selengkapan apa Selengkapan apa Selengkapan apa Dari buyer Awalnya dia tidak banyak permintaan legalitas Oke 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 Awal tahun dia minta Bu mulai dong KACCP nya Iya Bu mulai dong dibuat Sertifikat organik Yang kalau itu kan biayanya mahal Oke Paham itu Bu Jadi Kalau bisa berikutnya Agar bisa lebih banyak Nah Coba dilengkapi sertifikasi itu Oke Oke Saya sudah ini Iya Saya sudah ingat nanti setelah Kameranya mati saya suruh catat Hahaha Lebih luas Lebih luas Iya Targetnya mungkin Menuju 2024 Saya bilang kemarin sama Dinas Kooperasi UMKM Minimal itu 10% Dari total binaan yang sudah kita bina selama 2 tahun Ya kalau binaan kita ada 30 ribu sampai 70 ribu ya Minimal 10% nya harus sudah bisa ekspor Oh Nah kita bilang kemarin itu Targetnya seperti itu Oh oke Kita punya target harus punya target Harus optimis targetnya Minimal 10% yang sudah kita bina Sudah masuk ke pasar ekspor Borong Borong Masa saya borong semuanya Ini anak-anaknya ini beli nih Ya Ya udah Belilah Seperti artisnya ini ya Banyak banget pengikutnya ini Ini kita mau kemana bang? Ini kita mau serah terima kunci dari bedah rumah Yang dilakukan Yang dibangun oleh Kementerian PUPR Oke Oleh PT SMF Jadi kita diserahkan kuncinya Sudah selesai Oke ini semacam bedah rumah Bedah rumah Betul Nah ini yang mendapatkan Ini warga Ada datanya warga sudah Kita yang data Ada beberapa kriteria Jadi total Kalau nggak salah ada Kurang lebih 50 rumah Kalau nggak salah Yang dari Kementerian PU Yang beberapa minggu lalu Kita juga bedah rumah Dari Kementerian Sosial Kita mintakan juga Itu kalau nggak salah Kemarin ada 17 rumah Oke ini sebenernya Jadi salah satu fokus Di pemerintahan Bang Bubi Atau seperti apa? Ya Dan infrastruktur begitu ya bang? Gini Namanya Pemenahan misalnya Contoh stunting Stunting itu contoh ya Penyelesaiannya bukan masalah kesehatannya saja Tapi masalah kesehatan lingkungan itu Juga harus dipikirkan Oke Bagaimana kondisi rumahnya Air bersihnya Layak minum atau tidak Misalnya gitu ya Air yang digunakannya Bersih nggak Yang kan minum Untuk mandi aja kadang-kadang nggak layak Nah misalnya Hal-hal kayak gini yang mendorong kita pengen Mana nih warga yang rumahnya Dikatakan tidak layak Mengganggu kesehatannya Otomatis kalau mengganggu kesehatannya Akan mengurangi ya Mengurangi potensi SDM kita yang unggul Gitu Bicara soal stunting nih bang Ini Bagaimana intervensi Pemeku Medan Begitu untuk bisa Maksimalkan penilunan di dunia Awas Awas tratai Sehat ibu ya Dopakan didi Amin Enggaknya Wali kota nanti Ayo Ayo ibu Ayo iya Halo Iya ibu sehat ya Sehat ibu ya Ayo bang Ini baru pulang ngaji Baru pulang ngaji itu baru mau berangkat Pulang ngaji Mau ngaji Oh yaudah Intervensi kita Stunting memang Kita kemarin baru Ya minggu ini ya minggu ini Kita rapat kemarin dengan Pak Menko PMK Data yang sudah kita Sampaikan ya makasih Waalaikumsalam Salam adek Waduh Ibu Nasni Data yang kita Sampaikan kemarin Di respon baik oleh Kemenko PMK Intervensi yang kita lakukan juga Bukannya dari sisi tadi ya Saya bilangnya saya bukan dari sisi Makan tambahan dari anak-anaknya Iya ibu Sehat Halo pak Halo kakak Iya ibu Ini cantik banget Mana ini baru mau ngeliat Ketutupan tembok ibu tadi Ibu Bu gimana bu Punya wali kota muda Kayak gini Senang gak bu Senang Baik Baik terus Kalau bapak di Instagram Kalau bapak di Instagram Ibu nya gak main Instagram Ini main Facebook 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 Betul kan Ada Ya udah Cocok Bebernya lepas-lepas Iya udah gak ada Udah Ini Ayo Sedua kali kena senam Di Apai kata Selamat Pemberdengka Semalam Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Salam ibu Oh iya Siap Sehat-sehat Apung ya Oke bang Ini Ini yang bangun Mana dari kementerian Dari kementerian Silahkan Silahkan Nah ini Ini yang bangun pak Dari SMF Ini dari Ini dari Ini dari Kementerian PU Ini balai Balai Cipta Karya Yang ada di Sumatera Utara Ini ada Pemegang SMF Dari Kementerian Keluaran pak Beliau terima kasih Mas saya Saya bilang Tugas saya kemarin Hanya memberikan data Yang ngebangun Beliau-beliau ini pak Kita hanya Yang mendata Kemaren Pak Camat Melalui Pak Lurah Dan Pak Kepling Bapak Ibu Keplingnya Melalui program Kotaku Suka gak pak? Suka gak? Suka kaya Berapa orang tinggal pak? Disini Tiga orang Tiga orang bapak Anak Anak Istri Istri Keren gua tadi Istri Dijaga pak ya Pak Tiga orang bapak Gimana Sehat Waduh Banyak sekali tuh Ininya Botol minumnya Sehat pak Hari-hari Apa kegiatannya Beca Beca kayu Gimana pendapatannya pak Beca kayu Kurang Sehari dapat berapa Biasanya 30 ribu Untuk 30 ribu Untuk berapa orang Biasanya Anak Bapak disini Satu Sudah pernah dapat bantuan pak? Sudah Alhamdulillah Ini seneng gak rumahnya pak? Seneng gak rumahnya? Dijaga pak Ininya Unitnya ya Ayo pak Kalau bilang Ya menantunya pak Jokowi Ya memang menantu Selagi bisa kita Ambil sisi positif Untuk masyarakat ya Kenapa enggak? Oke Bang Gobi Ini dari tadi Ngikutin Bang Gobi Rambut dari Berbestuk Ampe Udah lepek Ini ya Ini tadi Mendengarkan aspirasi masyarakat Itu memang program Untuk datang Terus mendengarkan Atau seperti apa? Memang iya Kita buat program Namanya Sapa Lingkungan Sapa Lingkungan itu Di Medan ini Kita gak punya RT sama RW Kita ada di bawah kelurahan itu Langsung kepala lingkungan namanya Jadi itulah Struktur terkecil Di pemerintah Kota Medan Di kepala lingkungan Jadi ada 2000 Budok aja ya Budok nanti Diantar Ada 2001 Lingkungan Di Kota Medan Jadi kita pengen Ngedengerin semua sebenarnya 2001 lingkungan Di Kota Medan Kita pengen dengerin Karena keluhannya Walaupun satu kelurahan Kadang-kadang Permasalahnya beda-beda Perlingkungan itu Jadi kita pengen dengerin Ini program Udah dari tahun lalu Kita mulai Untuk menyelesaikan permasalahan Di sektor yang paling kecil Makanya tadi Ada yang keluhan Sampai ada yang curhat Rumahnya sampe dicuri Semua itu banyak banget Pernak-perniknya ya Bang Bang tapi Agak ngomong serius dikit nih Soal angka pengangguran di Kota Medan Jadi di 2018-2019 ini kan cukup meningkat Kemudian di 2021 ke 2022 Ini saya nyontek dulu sedikit nih Bang 19 ke 20 Oh yang turun 19 ke 20 Gini 2019 itu sebelum Covid Angka kita itu kalau gak salah 8,2% Kalau gak salah saya Sebelum Covid di 2019 Namun dimulai awal Covid Kita naik ke 2 digit Jadi atas 10% 10, berapa persen Oh itu di 2020 Meningkat di 2021 Iya 2021 Namun di 2022 Dengan penurunan angka penyebaran Covid Itu mulai turun 8,9% Sudah kembali ke 8,8% Sudah hampir sama seperti 2019 sebelum Covid Namun pada saat sebelum Covid Kita kan fokus mengurangi 8,9% tadi Namun ketika Covid timbul Kenaikan itu Terjadi Kita fokus kemarin Menyamakan dulu Yang kenaikan itu kita kikis lagi Kita samakan dulu seperti sebelum Covid Nah sekarang sudah hampir sama angkanya Tidak kita fokus lagi Masalah penurunan Seperti tahun 2019 Yang 8,9% kita turunin lagi Tapi sebenarnya Angka pengangguran terbuka itu Sebenarnya Kenapa sih Bang Naiknya itu Apakah memang faktor utamanya pandemi saja Atau juga ada beberapa kendala Yang Abang temukan di lapangan Iya Kalau pada saat pandemi Tentunya itu ada Ada persoalan karena pandemi Tapi persoalan biasanya Persoalan yang Tidak pada saat pandemi Biasalah Kita kota Salah satu kota besar di Indonesia Ibu kota provinsi pula Tentunya banyak Masyarakat yang movement ke kota Untuk mencari lapangan pekerjaan Tentunya ini ya Ada baik dan buruknya Menjadikan masyarakat kita Kota Medan ini Para pencari kerja menjadi Semakin berdaya saing Karena dia tahu Kota kita ini banyak yang meminatnya Namun satu sisi ya tadi Karena banyak yang movement ke sini Pindah ke sini Banyak yang mencari kerja di sini Tentunya Angka-angka ini Agak sedikit kita Treatmentnya agak sedikit berbeda Namun kita sekarang udah punya Program Mengutamakan masyarakat kota Medan Itu kita punya program Kita pakai aplikasi Yang di Dinas Tanah Kerjaan Mempertemukan Ini karena masalah COVID kemarin ya Untuk mempertemukan kita Berbasis digitalisasi Itu mempertemukan para pekerja Sama pencari kerja Oke Nah itu ada aplikasinya Khusus untuk wajah Medan Masuk saja tinggal pakai nama Tinggal pakai nama Tinggal nick Mereka bisa mengakses gitu Mana kira-kira perusahaan mencari pekerjaan Atau mereka Minat kemana Butuh pelatihan apa Mereka bisa mendaftarkan dirinya Bang ini dari kita ngobrol Depannya udah kecium bau durian Durian Iya Iya nih Bang Bubi ini kan Wali kota Medan Tapi tau gak bang Cara milih durian yang enak Tau gak tuh Atau kayak dipilihin aja Kalau udah kebuka gini tau Bro buka gini tuh tau Pilihnya yang mana bang Yang kuning dagingnya Ya ada yang kuning Ada yang putih Juga enak juga Kalau sedah sukanya yang putih Oke yang putih Sedah suka-suka durian Oh iya Anak Medan banget nih Kayaknya sedah nih Iya 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 Tata keluar Berarti kalau orang Medan tuh Duriannya udah kayak makanan sehari-hari kali ya bang Apa gimana sih? Ya Setiap hari yang jualan durian rame Itu aja Masalah yang beli orang Medan atau bukan Oke itu Yang jualan durian di Medan rame terus Oke 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 Bang tapi kan Medan ini Kalau satu daya tariknya adalah durian ya Kalau bicara soal pariwisata Hal-hal yang pengen ditingkatkan di era pemerintahan Bobi Afif Nasution Itu apa bang? Ya untuk pariwisata ya Iya Pasti tadi saya jelaskan di Tadi saat di post blog tadi ya Pariwisata kita ini adalah pariwisata perkotaan Tentunya basisnya pasti kalau nggak basis perkotaan Yang namanya biasanya basis perkotaan itu event Kuliner Kuliner Habis itu Yang kita jual adalah sejarah kotanya Pasti itu tidak jauh dari situ Dan hari ini kami Pemko Medan Ya kita bilang baru memulai nggak juga ya Sedang menggencarkan lah Sedang menggencarkan dari sektor tersebut Baik dari pariwisata sejarah kota Kuliner juga sedang kita kembangkan terus Supaya orang Pemko Medan nggak bingung makan apa dan nggak bingung mau kemana gitu ya bang? Kalau itu ya Nah ini kan sudah banyak program yang disampaikan oleh Bang Bobi gitu Ini dua tahun lagi biarannya sudah kurna tugas Nah pertanyaan yang pasti paling sering ditanyakan kepada politikus adalah 2024 mau kemana bang? Itu pertanyaannya Saya harap sih Bang Bobi jawabnya nggak kayak politikus biasa ya Pasti saya tebak jawabannya kerja dulu ya Ya kan? Apa bang? Mau kemana Bang 2024 Bang? Mau kemana ya? Mau kemana? Apakah akan terus di Medan atau mungkin menuju ke pulau lain mungkin? Ya sebenarnya bukan Kalau bilang kerja dulu itu bukan jawaban politikus lah Saya rasa ya Itu jawaban memang yang harus dikerjakan Kalau mau ngomong 2024 Kita nggak bisa ngomong Oh 2024 saya akan ke A Akan ke B Tapi di 2023-nya ini sampai 2024 Yang dia pikirkan hanya untuk Maju kemana Maju kemana Padahal punya tugas nih sekarang Tugasnya nggak diselesaikan dulu Sama aja Makanya bukan jawaban politikus saya rasa Memang ya harus kerja dulu Masalah dipilih di mana Masalah nanti pada saat pendaftaran mau kemana Itu pasti nanti akan kita lihat Oke Mulai dari Ya kalau untuk Ilkada Apakah dari Kan sudah bisa misalnya ya Dari partai politiknya Dari apakah bisa Dari independen Termasuk yang paling utama dukungan masyarakatnya Oke Nah itu kan bisa dilihat dari Cara kita kerja Kalau misalnya yang kita kerjakan itu Kena ke masyarakat Pasti masyarakat Kayak gini aja lah Misalnya kayak kita sekarang Kerja di Medan Yang kita kerjakan di Medan Kira-kira daerah lain pengen nggak sih Kalau daerah lain pengen Misalnya berarti Gimana cara biar yang lain bisa merasakan Kan gitu Contoh Contoh Nah tapi kalau misalnya kita kerjakan di Medan pun Warga-warga Medan udah nggak suka Gimana warga lain Nah itu Saya bilang ya kerja dulu lah Bang sampai sekarang itu Titel Mantu Pak Jokowi itu kan Tidak bisa lepas gitu ibaratnya Sampai sekarang masih ada yang memandang Sebelah mata nggak sih Bang Setelah 2 tahun abang bekerja Terus berusukan begitu Ada yang masih mengapa Bang Ah ini mantunya Pak Jokowi gitu Ada Kalau pandangan orang kita nggak bisa Tahan-tahan ya Kita nggak bisa kontrol Yang pasti Tadi yang kita buat Kalau abang Ya menantunya Pak Jokowi Ya memang menantu Selagi bisa kita ambil Sisi positif untuk masyarakat ya Kenapa nggak Ya menantu Pak Jokowi Untuk Pak Presiden Ya Alhamdulillah Misalnya contoh Untuk mendapatkan akses Bantuan dari kementerian Ya Alhamdulillah lebih gampang Karena punya hubungan dengan pusat Begitu ya Kan bukan untuk kita ya Contoh yang kita lihat tadi ini Bantuan dari kementerian Ya Alhamdulillah Kita approach-nya juga Tidak terlalu sulit Memang persyaratan administrasi Antara pemerintah dan pemerintah pusat Wajib diikuti Siapapun itu Mau hubungannya Ada hubungan sedekat apapun Sampai dengan hubungan Keluarga misalnya Dengan pemerintah pusat Administrasi harus diikuti Cuman yang Yang administrasi kan tidak sulit ya Saya rasa Yang sulit itu adalah Bagaimana nih Biar suatu daerah Satu kota bisa Mendapatkan perhatian khusus Dari pemerintah Nah itu saya rasa Ya gak apa-apa Asal kita Memanfaatkannya dengan baik Saya rasa Gak ada masalah untuk masyarakat Benar punya privilege Hak istimewa Tapi hak istimewanya Dimanfaatkan untuk masyarakat Ya untuk siapa lagi Coba kalau untuk Maksudnya segini ya Oke Bye 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 Terima kasih.